Halo semua, selamat datang kembali di channel Uleg. Hari ini kita akan mengulas tentang kuliner yang ada di Jawa Timur. Semuanya kami rangkum dalam foodie. Terima kasih telah menonton! Dari aneka raga makanan khas Jawa Timur, ada satu makanan yang sangat terkenal yaitu rawon. Rawon terbuat dari daging dan disajikan dengan kuah kehitaman. Menyantap rawon sangat dikmat jika menggunakan nasi panas. Nah, berikut ini beberapa makanan khas Jawa Timur yang wajib kamu coba. Rawon Salah satu makanan khas Jawa Timur yang paling terkenal yaitu rawon. Makanan ini identik dengan kuah hitamnya. Ciri khas warna hitam pada rawon berasal dari kluwek. Makanan khas Jawa Timur ini nikmat disantap dengan nasi putih, kerupuk, serta lauk pelengkap seperti telur asin. Rujak Cingur Makanan ini berasal dari kota Surabaya. Cingur adalah bagian daging mulut sapi yang direbus, lalu dicampur dengan kirisan tempe, tahu, timun, nanas, lontong, sayuran, bumbu kacang, serta petis. Meski bagi beberapa orang menu ini cukup ekstrim, namun jangan salah. Makanan khas Jawa Timur ini sangat nikmat dan bikin ketagihan. Lontong Kupang Lontong Kupang bisa ditemukan di Surabaya, Pasuruan, dan Sidoarjo. Makanan ini dibuat dari kupang putih, sejenis hewan laut seperti kerang. Kupang putih dimasak dengan berbagai bumbu-bumbu yang sangat menggugah selera. Pecel Madiun Makanan khas Jawa Timur ini dibuat dari berbagai sayuran yang direbus dan dibumbui sambal kacang. Jenis sayuran di dalamnya yaitu kacang panjang, toge, mentimun, serta daun singkong. Gak ketinggalan, pelengkap makanan ini yaitu peyek kacang. Soto Lamongan Makanan ini hampir sama dengan soto pada umumnya, tapi ada satu bahan khas di soto ini yaitu koya. Koya merupakan sejenis bubuk gurih yang dibuat dari bawang putih dan kerupuk udang. Nah, itulah beberapa makanan khas Jawa Timur yang wajib kamu coba. Jangan lupa untuk share video ini jika kamu suka ya. See you in next video!